Intro Buntu tragedi penyerangan bus Persis Solo, Oknum yang menjadi pelaku kini sudah diamankan pihak kepolisian. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Persita Tangerang akan terus mengawal kejadian penyerangan hingga selesai. Persita Tangerang mengunggah foto laporan polisi mengenai kejadian yang menipah klub Persis Solo dan Oknum pelaku. Di caption foto tersebut, pihak Persita Tangerang menyebut aksi pelemparan batu itu dapat merugikan kedua klub, baik Persita Tangerang maupun Persis Solo. Pihak manajemen, panpel, dan kepolisian terus mengawal kejadian pelemparan bus tim Persis Solo setelah pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 28 Januari lalu itu. Bentuk tegas tanpa ampun akan terus dilakukan terhadap Oknum yang melakukan kekerasan, anarkis, serta perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan kedua klub. Atas aksi tersebut, pelaku pelemparan bus Persis Solo diketahui telah ditahan. Tidak hanya itu, mereka juga diberi sanksi tidak diperbolehkan beraktifitas di area stadion. Lebih lanjut, pihak Persita Tangerang menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Siapapun yang ikut ambil bagian dan terlibat dalam insiden akan diproses secara hukum dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Pada akhir captionnya, pihak Persita Tangerang meminta agar masyarakat bisa menjaga persaudaraan antar klub sepak bola dan tidak mudah terprovokasi. Dikutip dari situs resmi Persis Solo, kejadian tersebut terjadi pasca Persis Solo menghadapi Persita Tangerang di Pekan ke-21 Liga 1 2022-2023. Kejadian bermula ketika bus Persis Solo yang berisikan ofisial tim hendak kembali menuju Solo, Jawa Tengah setelah laga melawan Pangeran Cisadane. Namun, sekelompok orang memulai penyerangan terhadap bus Laskar Sambernyawa sekitar pukul 18, lebih 17 waktu Indonesia Barat di kawasan Kelapa Dua hingga pintu tol Panunggangan. Akibat dari insiden tersebut, kaca bus pecah karena lemparan batu. Selain itu, satu orang petugas ofisial klub juga mengalami luka ringan. Terima kasih telah menonton!